Hai guys, tinggal udah, klik video ini Jadi aku mau ajak kalian bahas soal kasus orang ini Mungkin kalian udah pada tau ya, ini orang siapa Ya karena ini orang dulunya di tahun 2008 Itu pernah mengguncangkan Indonesia karena kasusnya Terutama ini soal terungkapnya kolam yang ada di belakang rumahnya Yang emang bener-bener gila banget nih Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya Langsung aja kita bahas dari awal sampai akhir Nah tapi sebelum kita lanjut, kayak biasa kita ritual dulu Jadi siapin minuman dan cemilan kalian Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana Jadi kalau udah nyaman, udah santuy Nah jadi soal kasus ini Yuk kita bahas Jadi semua yang terjadi pasti ada sebab akibatnya Mungkin nanti kalian bakal kaget dengan orang ini Karena apa yang udah dia lakukan dan apa yang dia alamin Itu bener-bener gila banget Nah jadi biar kita disini bener-bener paham dengan kasusnya Dengan alur kisahnya Jadi disini kita bahas dari awal mulanya dulu Gimana tumbuh kembangnya orang ini Karena itu memang bagian dari sebab akibatnya Oke lah kita lanjut Nah jadi nama asli Rian Jombang ini itu Ferry Idaham Heniansah Yang biasa dipanggil Rian Yang sekarang karena kasusnya yang memang udah terkenal banget di seluruh Indonesia Dia ini tuh dikenal dengan nama Rian Jombang Karena dia ini memang berasal dari Jombang, Jawa Timur Sejak kecil Rian ini gak begitu merasakan figur ayah Jadi dia cuma dirawat dengan ibunya Nah tapi di masa tumbuh kembangnya Dia ini tuh sering banget ngalamin trauma tuh Dengan cara ibunya mendidik Karena emang cukup keras dan tegas untuk anak di usianya Pokoknya ibunya ini bener-bener mendominasi Atau menguasai seluruh tingkah laku dan gerak-geriknya Rian ini sejak kecil Karena ini sejak kecil tingkah laku Rian ini juga sampai beda nih Dengan anak laki-laki lainnya Karena tingkah lakunya itu kayak lelaki feminim gitu ya Sejak dia ini kecil Lebih suka main dengan temen-temennya yang perempuan Yang emang disinilah mulai kelihatan sisi gak normalnya Rian ini Karena ini ibunya pun akhirnya memasukkan Rian ini ke pesantren sejak SD Dengan harapan pesantren itu bisa membuat Rian ini tuh normal lagi Jadi anak lelaki yang baik dan soleh Tapi ternyata di masa isimpinya yang mulai memasuki masa puber Ternyata semuanya makin parah Karena ternyata selama itu Rian ini tuh tetep sering main dengan temen-temennya yang cewek Suka juga dengan hal yang juga disukain cewek-cewek Contohnya kayak makeup Bahkan Rian ini juga mulai suka dengan cowok Untuk menghiasi masa pubernya Dan disinilah Rian ini baru menyadari Kalau dia ini tuh bener-bener gak normal Karena ini di masa pubernya Rian ini jadi sering banget menyendiri itu di kamarnya Dan terkadang dia ini suka banget menyendiri dan melamun di kolam ikan yang ada di belakang rumahnya Setelah tamat isimpinya dan keluar dari pesantrennya Yang rencananya Rian ini tuh mau masuk SMA yang ada di jombang Yang ternyata Rian ini tuh anak yang cerdas Karena sejak SD nilainya selalu bagus Gitu juga di masa isimpinya Sampai di SMA-nya ya Rian ini bisa dengan mudah masuk ke SMA favorit yang ada di jombang Tapi baru masuk di SMA itu Ternyata gak ada yang mau temenan dengan Rian ini Semua menjauhi dia Bahkan membuli Rian ini Karena perlagakannya yang sebagai lelaki feminim Atau mungkin sebutannya itu banci Karena ini dia sekolah di SMA pertamanya itu cuma satu semester Nah setelah itu dia pindah sekolah lagi ya Tapi tetap aja Rian ini selalu jadi orang yang dihindarin Yang akhirnya dia pindah SMA lagi Sampai akhirnya dia ini tamat di SMA ketiganya Tapi kabar baiknya untuk dia ini ya Jadi Rian ini bisa lulus dengan nilai yang cukup tinggi Sampai Rian ini pun pede mau menggapai cita-citanya Pengen jadi dokter Sampai Rian ini pun ya Itu lulus di fakultas kedokteran di salah satu universitas ternama yang ada di sana Nah tapi sayangnya dia gak bisa ngelanjutin karena memang terkendala biaya Setelah ini akhirnya dia ini mutusin untuk belajar dan mendalami agama Di sebuah pesantren yang ada di Jombang Nah setelah beberapa tahun belajar Rian pun itu dipercaya untuk jadi guru ngaji untuk anak-anak di sana Ya emang di sana dia ini jadi salah satu sosok guru yang paling difavoritkan murid-muridnya Karena dia ini memang dikenal muridnya itu sebagai guru yang lemah lembut Tapi dibalik itu disinilah sisi gelap yang sebenarnya justru makin gelap Karena setelah Rian ini kenal baik ya dengan salah satu oknum ustad yang sebagai guru di pesantren itu Yang ternyata si ustad ini juga itu lelaki yang suka lelaki Yang akhirnya ustad ini pun pacaran dan menjalin hubungan gelap dengan Rian ini Disinilah kebahagiaan yang sebenarnya yang gak pernah dia rasakan sebelumnya Akhirnya dia rasakan disini Nah tapi ternyata semuanya gak berjalan lama Karena setelah beberapa lama menjalin hubungan dengan ustad itu Hubungan mereka pun akhirnya selesai Karena si ustad itu akhirnya lebih memilih menikahi seorang wanita Yang emang ini sangat-sangat menyakitkan Rian ini Sejak ini Rian ini terus murung Karena rasa kecewanya yang emang bener-bener membuat dia marah Karena ini ya membentuk si Rian ini itu bener-bener jadi monster Yang gak punya belas kasih untuk siapapun yang mengkhianati dia Beberapa tahun kemudian Tepatnya di tahun 2007 Saat itu Rian ini dapet pacar lelaki barunya lagi nih Yang bernama Guntur yang berasal dari Nganjuk, Jawa Timur Nah mereka awalnya kenal itu di komunitas Gaya Jawa Timur Nah jadi singkat cerita ya Setelah menjalin hubungan LDR Akhirnya di bulan April di tahun itu Guntur pun datang dari Nganjuk ke Jombang Naik kereta untuk nemuin si Rian ini Nah karena hubungan mereka ya emang Hubungan yang sangat-sangat dilarang di negara kita ya Jadi ya mereka ini pacaran sembunyi-sembunyi pastinya Guntur gak pernah ngasih tau sosok Rian ini ke keluarganya Nah jadi keluarganya di Nganjuk itu gak pernah tau Kalau Guntur ini ke Jombang nemuin si Rian ini Gitu juga Rian yang nyuruh Guntur ini datang ke rumahnya di hari Sabtu Minggu Karena di hari itu orang tuanya Rian ini tuh sedang gak di rumah Nah jadi rumahnya kosong Jadi di malam itu, di malam Minggu Guntur pun nyampe nih di rumahnya Rian Disana mereka ketemu Dan disitu juga niatnya Guntur ini mau nginep di rumahnya Rian malam itu Tapi pas menjelang tidur yang awalnya semuanya baik-baik aja Tiba-tiba mereka ini bertengkar hebat Karena Rian ini mergokin isi HP-nya Guntur Yang ternyata Guntur ini simpanan lelaki lain Karena udah gak ada kata maaf untuk siapapun yang udah mengkhianati Rian ini Akhirnya di malam itu Rian ini mengeksekusi Guntur dengan Linggu Saat Guntur ini tuh baru keluar dari kamar mandi Yang ngebuat Guntur pun seketika langsung terjatuh Dengan kondisi kepalanya yang udah setengah hancur Disini awalnya Rian ini sempet panik dan berpikir Gimana cara menghilangkan jejaknya Dan gimana cara ngebuang tubuhnya Guntur ini Nah setelah lama berpikir Akhirnya Rian ini pun tenggelamkan tubuhnya Guntur ini Di kolam ikan yang ada di belakang rumahnya Dan tubuhnya pun itu dia tenggelamkan itu pake besi pagar bekas Setelah itu Rian ini pun berusaha nghilangin semua jejaknya Guntur yang ada di rumahnya Beberapa hari kemudian keluarga Guntur pun menyatakan Guntur ini hilang Yang udah dicari kemana-mana tapi gak pernah ditemukan Karena saat itu emang gak ada yang tau kalau Guntur ini punya hubungan dengan Rian Dan Rian pun ya akhirnya ya aman karena gak ada yang curiga Sedangkan Guntur saat itu gak pernah ditemukan Setelah melakukan itu Rian ini mulai merasakan sensasi adrenalin yang menyenangkan nih saat menghilangkan nyawa orang lain Disinilah Rian ini mulai ketagihan Karena disinilah korban selanjutnya ini terus berjatuhan Nah yang saat itu jadi korbannya ya Korban selanjutnya Rian ini itu pacarnya juga Yang bernama Wawan Yang dia kenal itu di salah satu gym yang ada di Jombang Nah sama juga nih ya kayak sebelumnya Karena ada masalah di hubungan mereka Disinilah tanpa berpikir panjang Rian ini tuh langsung ya melakukan hal yang sama Maka kayak korban sebelumnya mengeksekusi Wawan ini di rumahnya Dan tubuhnya juga ditenggelamkan di kolam ikan yang sama tuh yang ada di belakang rumahnya Nah setelah itu Wawan pun dinyatakan hilang yang juga gak ditemukan Nah disini lagi-lagi ya Rian ini tuh lolos bahkan gak ada yang curiga Terus beberapa bulan kemudian Tepannya di bulan November ya yang masih di tahun itu Rian ini lagi-lagi melakukan aksinya Yang kali ini korbannya pacarnya juga Yang bernama Aksoni Warga Sidoarjo Jawa Timur Kejadiannya ini hampir sama juga kayak sebelumnya Nah saat mereka ketemu di rumahnya Rian Mereka ini bertengkar yang berakhir Aksoni ini dieksekusi dengan linggis yang sama Dan tubuhnya pun itu ditenggelamkan di kolam yang sama juga Yang ada di belakang rumahnya Rian ini Setelah itu Aksoni pun dinyatakan hilang dan gak pernah ditemukan Dan sampai disini juga Masih belum ada yang curiga dengan Rian ini Lalu berselang beberapa bulan kemudian Tepatnya di bulan Januari di tahun 2008 Korban selanjutnya ini seorang lelaki juga ya Yang bernama Zaki Yang juga pacarnya ini Yang dia kenal itu dari komunitas Gai yang ada di Jawa Timur Yang mana Zaki ini juga berakhir kayak korban-korban sebelumnya Berakhir dengan linggis yang sama juga Dan tubuhnya pun itu berakhir di kolam ikan yang sama juga Setelah itu Zaki pun sama nih Dinyatakan hilang yang gak pernah ditemukan Dan disini Rian pun masih tetep belum ada yang curiga loh Gak nyampe disini aja Sebulan kemudian ya Di bulan Februari Korban selanjutnya ini berjatuhan lagi Nah yang juga korbannya kali ini Ini pacarnya seorang lelaki yang bernama Grady Yang mana Grady ini padahal artis netron di tahun 2007 Nah mereka ini kenal karena memang sama-sama ada di komunitas kayak begituan Grady juga berakhir sama kayak korban-korban sebelumnya Berakhir dengan linggis yang sama juga Dan tubuhnya juga itu berakhir di kolam ikan yang sama juga Setelah ini Grady pun dinyatakan hilang Yang mana hilangnya Grady di tahun itu awalnya lumayan heboh Karena Grady ini emang artis Nah tapi saat itu ya Grady itu memang gak pernah ditemukan juga Dan Rian juga Lagi-lagi ya Lolos nih bahkan gak ada yang curiga Apakah sampai sini Rian ini berhenti? Gak sama sekali Justru makin ketagihan dan makin merasakan sensasinya loh Karena korbannya masih terus berjatuhan Yang kali ini ya Ini korbannya seorang wanita yang bernama Nani Hidayati Yang dia kenal itu di salah satu gym yang ada di Jombang Yang sebenarnya Nani ini tuh temen baiknya Rian Yang awalnya ya memang gak pernah dia niatkan untuk jadi korban selanjutnya Tapi saat Nani ini main ke rumahnya Rian ngebawa anaknya Ternyata diem-diem Nani ini juga suka nih dengan Rian Dan saat itu ya mereka ini berdua di rumahnya Rian Nah Nani ini tiba-tiba ngajak Rian begituan Karena Rian yang emang belok secara seksual Langsung ngerasa jijik dan risih Bahkan Rian ini sampai kesal banget Yang ngebuat dia menghantam kepalanya Nani dengan linggis andalannya Anaknya Nani yang masih balita Teriak, histris, bahkan sampai nangis Ngeliat ibunya kayak gitu Nah karena panik Rian pun ngelakuin hal yang sama ke anaknya Nani Nah setelah itu tubuh Nani dan anaknya pun dia tenggelamin tuh Di kolam belakang rumahnya juga Setelah beberapa hari bahkan udah seminggu Nani dan anaknya gak pulang-pulang Dan gak ada kabar juga Suaminya Nani ini dan keluarganya Itu langsung ngelapor ke polisi Soal hilangnya Nani Nah tapi Nani saat itu gak pernah ditemukan Bahkan sampai sejauh ini ya Masih belum ada yang curiga loh ke Rian ini Karena di mata masyarakat sekitaran rumahnya Rian ini Mereka cuman taunya ya Rian ini tuh lelaki feminim Lembah lembut, lugu, dan pendiam Makanya gak ada yang curiga ke Rian ini Karena gak pernah dicurigain Dengan leluasa Rian pun itu terus menelan korban-korban selanjutnya Yang saat itu korban selanjutnya ini ketiga temennya Yang juga Guy Yang bernama Aldo, Vincent, dan Ariel Yang dia eksekusi di rumahnya satu persatu tuh selama sebulan Yang juga tubuh mereka ini pun sama kayak korban-korban sebelumnya Yang dia tenggelamkan itu di kolam belakang rumahnya Jadi saat itu udah ada 10 tubuh korbannya di kolam belakang rumahnya ini Yang emang gak ada orang lain yang tau Karena orang memang jarang banget ya berlalu-lalang di sekitaran kolam itu Bahkan ibunya Rian pun itu jarang banget ke kolam itu Biarpun kolamnya ya itu letaknya ada di belakang rumah mereka Setelah itu Rian ini pindah ke Jakarta Karena dia ini dapat kenalan baru para gay yang mapan yang ada di Jakarta Sampai di Jakarta kehidupan Rian pun itu bener-bener berubah drastis Sampai dia ini tinggal di apartemen mewah Dan dia juga itu merasa lebih diterima tuh di Jakarta sebagai gay Karena Rian ini di Jakarta jadi simpanan orang-orang penting Bahkan sampai jadi simpanan beberapa artis terkenal yang juga gay Nah tapi kalian gak usah nanya ya ini orangnya siapa aja Artisnya siapa aja Karena aku gak nemu informasinya Pokoknya dia ini jadi simpanan orang-orang penting Yang sebenarnya gay juga secara seksual Tapi punya istri dan anak-anak Karena inilah kehidupannya pun di Jakarta jadi makmur banget Karena dia ini bisa ngasih kebahagiaan secara seksual Untuk bapak-bapak berdompet montok Setelah beberapa bulan di Jakarta Rian pun akhirnya kenal dan pacaran Bahkan komit membangun hubungan spesial nih Dengan pacar barunya yang bernama Noval Andreas Karena udah punya pacar Jadi Rian ini gak jual diri lagi Lebih memilih komit membangun hubungan barunya nih Mereka berdua pun akhirnya tinggal di apartemen Margonda Residence Yang ada di Depok Nah jadi yang sebenarnya disini insting membunuhnya itu Udah lama gak muncul lagi ya Semenjak dia ini tinggal di Jakarta Nah tapi akhirnya karena suatu dan lain hal Rian pun akhirnya melakukan eksekusi nih Ke korban terakhirnya Kenapa terakhir ya Karena inilah korban terakhirnya Karena setelah ini semuanya terungkap memang Nah jadi korban terakhirnya ini bernama Harry Santoso Yang mana Harry ini sebenarnya temennya sesama G Yang udah berteman dengan Rian ini Sejak beberapa tahun yang lalu di Jawa Timur Yang akhirnya di Jakarta mereka ini ketemu lagi Tapi saat itu Harry ini tinggal di Bekasi Dengan istri dan anak-anaknya Nah jadi karena Rian ini yang udah tinggal di Jakarta Mereka pun jadi sering ketemu Sekedar menjalin pertemanan lamanya Terus di hari yang naas untuk Harry ini Itu tepatnya di bulan Juli di tahun 2008 itu ya Harry ini main ke apartemennya Rian Nah tapi saat itu Noval itu sedang gak ada disitu Karena kerja Nah disitu cuman mereka berdua aja Disitu ternyata Harry ini suka banget Ngeliat fotonya Noval Sampai Harry ini minta ke Rian Untuk ngijinin dia begituan dengan Noval Nah karena menurut dia ya Noval ini tuh seksi banget Bahkan Harry sampai nawarin uang jutaan nih ke Rian Ya jadi disogo gitu ya Untuk dia ini bisa begituan nih dengan Noval Karena Rian yang emang sejak awal Udah komit menjalin hubungan dengan Noval Seketika Rian pun itu langsung marah Dan nikam Harry dengan pisau tuh Sampai Harry pun terjatuh dan meninggoy Nah setelah itu ya Karena memang kolamnya gak ada di apartemen itu Rian pun itu sempat kebingungan Ini tubuh korbannya mau diapakan Dan mau dibuang kemana Yang akhirnya ya setelah mikir panjang Rian pun itu motong tubuhnya Jadi tujuh bagian Supaya tubuhnya itu muat Dimasukkan ke koper Setelah itu Rian pun pergi Naik taksi ngebawa koper itu Yang akhirnya dia buang tuh Di wilayah belakang kebun binatang Ragunan Nah setelah itu dia pun balik lagi tuh ke apartemennya Di malam harinya saat Noval baru pulang Rian pun itu langsung menceritakan Kejadian itu ke Noval Yang awalnya emang ngebuat Noval ini Kaget dan shock gitu ya Dan juga gak percaya Tapi akhirnya Noval bener-bener percaya Setelah Rian ini nunjukin kartu ATM Kartu kredit Dan beberapa barang berharga Milik Harry yang udah ada di tangannya Besoknya mereka pun langsung beli HP Di Electronic City Depok Pakai kartu kreditnya Harry Dan mereka juga itu sempat ngura saldo Kartu ATMnya Harry Untuk poya-poya Sedangkan di sisi lain Saat itu warga itu dikagetkan Dengan temuan koper Yang berisi potongan-potongan tubuh manusia Karena ini ya Polisi pun itu udah turun tangan Nanganin temuan koper ini Bahkan menyelidiki Soal identitas siapa Tubuh yang ada di dalam koper itu Setelah beberapa hari Diselidiki Melalui DNA dan lain-lainnya Akhirnya polisi pun memastikan Si korban ini Seorang pria yang bernama Harry Santoso Karena di saat yang sama juga Istri dan keluarganya Harry ini Juga emang udah ngelaporin Soal hilangnya Harry ke polisi Ternyata setelah DNA-nya dicocokkan Dengan tubuh yang ada di dalam koper itu Ternyata bener Itu tubuhnya Harry Yang emang udah gak dikenalin Ya karena tubuhnya itu Udah jadi potongan-potongan daging Yang emang ngebuat istri Anak-anaknya Dan seluruh keluarganya Harry ini Bener-bener kaget Dan istris banget Semuanya bertanya-tanya Siapa yang tega Dan Sekeji ini gitu loh Melakukan kayak gini Ketubuh manusia Yang awalnya Emang sempat diduga ya Kalau Harry ini mungkin dirampok Karena semua barang berharga miliknya Itu kayak dompetnya Itu udah gak ada lagi Jadinya Polisi pun melacak Aktivitas transaksi terakhirnya Itu di kartu kredit Dan kartu ATM-nya Dan bener aja Polisi langsung bisa melacak Adanya transaksi yang mencurigakan Itu di kartu ATM Dan kartu kreditnya Sampai polisi pun Nemu rekaman CCTV Di mesin ATM-nya Yang kelihatan wajah mereka berdua Yang emang sedang ngurah Saldo ATM-nya Harry Di Electronic City Depok Jadinya polisi pun Menyelidiki mereka berdua Dan gak butuh waktu lama Polisi pun akhirnya Berhasil melacak keberadaan mereka Yang mana mereka ini pun Akhirnya ya Ditangkap tuh di apartemennya Dan disitu juga Polisi nemuin Kartu ATM Kartu kredit Dan beberapa barang berharga Miliknya Harry Yang artinya ya Mereka ini udah bener-bener terbukti Yang gak bisa menghindar lagi Dari segala tuduhan Dan disinilah Ngebuat Noval Yang pertama mengakui semuanya Gitu loh Dan Noval juga mengakui bahwa Semua ini memang dilakukan Dengan si Rian ini Tapi yang anehnya Rian justru gak keliatan panik Bahkan full senyum loh Saat Danny ditangkap Bahkan setelah dia ngakuin Udah mengeksekusi Harry ya Danny tetep bisa full senyum Nah disinilah Awal mula Kecurigaan polisi Makin meningkat lagi nih Bahkan ya Polisi makin curiga Secara menyeluruh Dengan Rian ini Karena normalnya pelaku Yang udah menghilangkan Nyawa orang lain Pastinya akan terlihat Sangat ketakutan dan panik Saat kasusnya ini Terbongkar Tapi disitu Rian ini keliatan tenang banget Senyum-senyum Justru keliatan kayak seneng gitu loh Yang soalnya dia nih Kayak gak bersalah Makanya nih Polisi curiga Jangan-jangan Menghilangkan nyawa orang lain Ini udah jadi hal yang biasa Untuk dia Makanya Rian ini bisa setenang ini Setelah latar belakangnya Diselidiki kepolisian Dan juga diinterogasi Lebih lanjut Ternyata bener aja nih Banyak banget kejanggalan Dari pengakuannya Yang gak buat Polisi makin curiga lagi Pastinya Yang akhir ya Polisi pun itu Mendatangi dan meriksa Rumahnya di jombang Entah gimana prosesnya Karena aku juga gak nemu Informasi lengkapnya Intinya Akhirnya polisi nemuin Sesuatu yang emang Menggemparkan Indonesia Di tahun 2008 itu Yaitu temuan Di kolam ikan Belakang rumahnya Rian ini Betapa kagetnya mereka semua Sampai seluruh masyarakat pun itu Ikut ngeliatin gitu ya Yang mana disitu Polisi nemuin Sepuluh tubuh manusia Yang udah gak Berbentuk lagi tuh disitu Sampai orang tua Rian pun Itu bener-bener Kaget banget Mereka bener-bener gak nyangka Soal apa yang ditemuin Di kolam belakang Rumah mereka selama ini Dan temuan ini juga Akhirnya memecahkan misteri Soal hilangnya Sepuluh orang disana Yang saat itu Belum juga ditemukan Yang akhirnya Barulah disini ditemukan Setelah temuan ini Rian pun yang memang Udah terbukti Melakukan ini semua Yang emang ngebuat Seluruh Indonesia itu Merasa merinding gitu ya Dengan apa yang udah dia lakukan Tapi yang anehnya Disini Rian ini Tetep bisa full senyum juga Nih sampe sini Bahkan keliatan Seneng banget Saat diwawancara media Yang soalnya ya Rian itu seneng banget gitu loh Kalau diliput media Sampai jadi terkenal Jadi dia sama sekali Gak peduli gitu loh Dengan sebelas orang Yang udah jadi korban Dia lebih peduli Dengan popularitasnya Bahkan sampe sini Hilang gak Yang akhirnya Karena kasus ini semua Rian pun itu Divonis hukuman Matoy Sedangkan Noval Itu cuman dijatuhin Hukuman kurungan 5 bulan Gitu ya Karena Noval ini Memang sebenarnya Gak terlibat Dengan semua kasusnya Jadi dia ini Cuman dihukum Itu karena udah Membantu Rian Menutupi jejaknya Di kasus terakhirnya aja Bahkan disitu juga Noval ini memang Gak membantu Dalam mengeksekusinya Gitu ya Jadi inilah kasus Dan kisahnya Rian Jombang ini Yang menurut aku Ya kasus ini Memang buat aku Merinding gitu ya Tapi bukan cuman merinding nih Deli juga sih Dengan ceritanya Dan aku baru tau juga sih Ternyata di negara kita Ada ya Komunitas kayak begituan Sampai dengan gampangnya Dan bebasnya Mereka ini Bisa akses komunitasnya Dan dapet jodoh disana Ternyata ada loh Aku baru tau sih Ya mungkin kalian udah tau Dari lama Atau jangan-jangan Eh gak gak Udah kalau kalian tau Kalian ceritain aja Di kolom komen gitu ya Yang biar lain pada tau juga Mungkin ada yang Gak tau juga gitu ya Kayak aku Tapi berapa juga sih Itu diceritain gak penting juga Lebih baik kalian komen Gimana gilanya kasus ini Atau mungkin kalian ada Kasus Mungkin tau gitu ya Kasus kedepannya Yang serunya Untuk kita bahas Ya kalian bisa share aja Di kolom komen Di bawah Ntar kalau memang Kasusnya cocok gitu ya Untuk kita bahas kedepannya Ya bakal aku update Next content Oke lah Sampai sini aja Aku Rizka Wadiono Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax